Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...sambil memandangi pemandangan dadau. Warga yang datang wajib mematuhi protokol kesehatan ketat. Petugas Satpol PP pun terus berjaga... ...untuk menunggu warga yang tidak bermaskar atau tidak menjaga jarak. Sementara di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara... ...juga ramai dikunjungi warga. Sejumlah aktivitas dilakukan warga seperti berolahraga, berfoto... ...atau melihat-lihat aneka flora dan fauda. Warga yang datang harus sudah divaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Anak-anak di bawah usia 12 tahun juga belum diperbolehkan masuk. Warga mengaku memilih Ancol untuk menghabiskan waktu akhir pekan... ...karena dekat dari rumah dan relatif murah. Dengan orang-orang di sini, saya lihat sih dijaga ya... ...terus jaraknya juga nggak yang terlalu dekat-dekat gitu. Jadi saya masih merasa nyaman kalau olahraga di sini. Ya kalau memang situasinya semakin baik, ini juga ada kan area kayak fauna masih ditutup ya. Mungkin bisa dibuka juga gitu loh. Terus kan di bawah 12 tahun masih belum boleh masuk. Nah, nanti kalau emang gede-gede udah gating datang. Dan Pemirsa, kita lihat bagaimana suasana sore ini di Danau Sunter, Jakarta Utara. Adakan kami Yosefina Damaris di sana. Selamat sore. Yosefina, apakah sore ini masih banyak warga yang datang ke Danau Sunter? Kondisi sore ini memang cukup ramai pengunjung yang berada di kawasan Danau Sunter, Lanjung Periuk, Jakarta Utara. Ada dari anak-anak hingga orang dewasa yang rupanya masih menjadikan kawasan Danau Sunter sebagai salah satu tujuan rekreasi. Karena murah, tidak ada biaya masuk yang dikenakan. Dan cukup banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Sekalipun saat ini memang wahana air seperti sepeda air atau juga perahu naga masih belum diizinkan untuk beroperasi. Yang kami lihat, aktivitas yang dilakukan di sini ada yang berolahraga, ada yang memancing. Tapi yang paling banyak, mayoritas pengunjung di sini adalah duduk-duduk santai di tribun yang difasilitasi di pinggir Danau Sunter ini sambil menikmati kuliner atau berbincang dengan pemandangan danau dikelilingi pepohonan yang rendang. Sayangnya yang perlu diperhatikan adalah protokol kesehatan. Kami lihat untuk jaga jarak cukup sulit diterapkan di sini. Kerumunan terjadi di hampir sekeliling Danau. Ada yang memang menerapkan protokol kesehatan, tapi ada juga yang tidak mengenakan masker. Kemudian mungkin mengenakan masker, tapi penggunaan maskernya ini tidak tepat begitu. Sehingga sekali lagi ini perlu menjadi berhatian, apalagi kawasan ini juga sempat menjadi sorotan. Tanda kutip kebobolan karena beberapa waktu lalu ada keramaian pengunjung di sini, tidak mengindahkan protokol kesehatan dan juga tidak ada pengawasan dari petugas. Sehingga menjadikan kawasan ini menjadi salah satu lokasi yang dipantah ataupun wilayah pemantauan oleh pemerintah kota Jakarta Utara. Yang kami lihat juga ada petugas dari Pol PP Tanjung Priuk. Ada sekitar 4 orang personil yang rutin berpatroli di lokasi ini. Bahkan beberapa waktu lalu, sekitar 5 menit yang lalu, ini menegur dan juga memberi peringatan begitu kepada pengunjung dan juga perdagangan yang ada di sini. Bahkan tidak segan-segan untuk mengusir ataupun membuarkan kerumunan bagi mereka yang tidak taat funding. Pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan itu yang paling penting. Terima kasih Yosefina untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.